Negara Jerman memang terkenal dengan teknologi super canggihnya, seperti yang satu ini nih, pertama dan satu-satunya di dunia, mesin cetak permen 3 dimensi, wow keren! Mesin ini bisa mencetak 20 bentuk permen 3 dimensi, seperti bentuk binatang ini, bahkan berbagai ucapan seperti ini, ayo mau pilih yang mana nih? Wih, ini tuh yang namanya gerbang Brandenburg, asik, Unyil sampai juga di kota Berlin, sejak pertama kali berkunjung ke Jerman tahun 2013 lalu, Unyil pengen banget nih ke kota ini Pak Bu. Alhamdulillah ya Nyil, Berlin kan ibu kota negara Jerman Nyil, gak afdol kalau ke Jerman tapi gak ke Berlin. Iya Pak, apalagi di Berlin ada toko permen yang punya mesin cetak permen 3 dimensi Pak, canggih banget deh. Oh iya ya Nyil, keren banget dong. Banget Pak, Unyil kan suka makan permen, anterin Unyil kesana yuk Pak. Ayo, Pak aku temenin deh. Asik. Mesin cetak permen 3 dimensi ini merupakan hasil karya perusahaan permen di Jerman, bernama Keces. Kalau mau lihat canggihnya mesin cetak permen 3 dimensi ini, kalian bisa mampir ke Cafe Grundor di Jalan Rosenteller di jantung kota Berlin. Teman baru Unyil, Lara dan Clara mau beli permen 3 dimensi tuh. Asik. Teman-teman Unyil mau pesan bentuk apa ya? Ayo, dipilih, dipilih. Wah ada bentuk kodok tuh, warna-warni lagi. Kurang lebih ada 20 bentuk permen yang bisa kalian pilih. Bentuk permen juga bisa disesuaikan dengan keinginan pembeli loh. Wah, payahnya Clara mau pilih bentuk kunci tuh. Kalau Lara, bentuk hati. Nah, sekarang kita pesan permennya melalui tablet nih. Keren kan? Tinggal pilih bentuk apa, lalu rasa permen apa yang kita inginkan. Warna permen akan mengikuti rasa permennya. Ada delapan rasa loh. Rasa black karena warna permennya ungu. Rasa cherry, warna permennya merah. Nah, yang unik ada rasa tropikal. Terbuat dari spirulina, sejenis alga yang kaya akan protein. Mantap kan? Sip. Pesanan Lara dan Clara sudah dikirim tuh. Om Fris sudah menerima pesanan permen kalian. Ditunggu ya. Tuh, Pak Abu, bentuk permennya bisa macem-macem. Wah, keren juga ya, Nyil. Bisa cetak nama Pak Au dong. Bisa dong, Pak. U Nyil juga mau pesan ah, oleh-oleh buat di Indonesia. Waktunya Om Fris beraksi. Om Fris akan mengedit gambar permen pesanan Lara dan Clara. Ada aplikasi tertentu yang tersambung dengan mesin cetak permen tiga dimensi ini. Oh iya, kalau mesin cetak kan butuh tinta. Nah, mesin cetak permen ini mengganti tintanya dengan bahan permen berbagai rasa. Terbuat dari ekstrak buah dan sayuran. Bahan permennya tersimpan di dalam alat suntik ini. Sayangnya kita gak bisa lihat cara memasukkan bahan permennya. Karena dilakukan dalam ruangan khusus agar higienis. Masukkan sebentar ke dalam pemanas bersuhu 80 derajat Celcius. Ini agar permen tidak mengeras. Sip. Yuk, kita mulai mencetak. Taruh alas permennya. Lalu pasang suntikan berisi bahan permen di mesin cetak. Sip. Langsung mencetak permen. Mengikuti pesanan gambar deh. Mesin cetak permen tiga dimensi ini pertama kali diperkenalkan bulan Agustus tahun lalu. Perusahaan permen ini bekerja sama dengan perusahaan di Amerika Serikat untuk merancang mesin cetak permen tiga dimensi ini. Saat ini bahkan mereka sedang merancang mesin cetak permen tiga dimensi dengan ukuran yang lebih kecil loh. Jadi lebih praktis. Mantap. Wih, sudah jadi tuh permen tiga dimensinya. Hanya butuh waktu sekitar lima menit untuk mencetak satu permen dengan berat 15 sampai 20 gram. Tidak heran kalau Om Kris bisa membuat 100 permen dalam satu hari. Tinggal diberi glitter deh. Eh tenang, glitternya terbuat dari gula kok. Yup, permen ini memang terbuat dari bahan-bahan yang aman. Ayo, waktunya mencetak permen tiga dimensinya. Lara dan Clara langsung melahap banget tuh makannya. Enak, manis. Eh, teman-teman unyil boleh makan permen asal tidak berlebihan. Dan jangan lupa gosok gigi setelah makan permen ya. Loh, 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 loh alas permennya bisa dimakan juga tuh. Asik. Harga permen tiga dimensi bentuk binatang ini sekitar lima euro atau 75 ribu. Sedangkan untuk bentuk ucapan seperti ini, harganya 10 euro atau 150 ribu. Nah, sebandingkan dengan teknologi yang digunakan. Wih, Om Kris lagi siapin permen untuk unyil tuh. Asik. Pabu, lihat tuh. Om Kris baik kan bikin pesanan permen untuk unyil. Wah, bagus, Niel. Bisa unyil tunjukin ke teman-teman di Indonesia nanti. Iya, Pak. Eh, jangan dimakan ah. Sayang, dipajang aja. Ya, kalau unyil nggak makan, nanti malah dimakan semut, Niel. Ini dia, permen tiga dimensi untuk laptop si unyil dan trans 7. Keren kan?